Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan menjawab alasan program jaminan hari tua atau JHT baru bisa dicairkan usia 56 tahun. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, kebijakan ini sejalan dengan tujuan dari JHT itu sendiri, yaitu melindungi peserta saat menginjak masa tua dan tidak lagi produktif. Jika dapat dicairkan saat usia produktif, maka program tidak sesuai dengan tujuan perlindungan hari tua. Ida juga mengklaim permenaker telah melalui proses panjang pembahasan dengan berbagai pihak. Setelah melalui proses dan waktu yang cukup panjang dalam pembahasannya. Permanaker ini dikeluarkan tentunya setelah mempertimbangkan hasil kajian dan hasil diskusi maupun konsultasi dengan berbagai pihak. Antara lain, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Forum Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Rapat Antar Kementerian dan Lembaga, baik dalam rangka koordinasi maupun harmonisasi peraturan dan lain sebagainya.